Intro Ku bukan lagi yang dulu Bukan yang engkau tau Kini beda dari waktu ke waktu Halo guys, balik dari channel Cajam Dan balik lagi ke video PES 2020 Dan untuk video kali ini Seperti yang kalian bisa lihat di channel ini juga judul video Udah jelas banget Kita bakal ngecek pemain Indonesia yang ada di PES 2020 Jadi ini gue udah lakukan juga dari tahun lalu Di PES 2019 Dan kalo gak salah Tahun lalu itu kita menemukan ada Terence Puhiri Dan juga Ryuji Utomo Yang dua-duanya tuh main di Liga Thailand Dan tentunya PES 2020 juga masih ada Liga Thailand Jadi gue juga udah tau dari berapa kalian sih Kita bakal menemukan siapa-siapa aja disini Tapi nanti ada satu nama Nama ketiga yang menurut gue cukup menarik Nah jadi sekarang untuk sistemnya itu Gue bakal coba Gue gak sekedar nunjukin kalian dari kick off atau gimana Gue mau coba mulai master league Pake salah satu tim Liga Thailand Dan gue bakal coba liat kayak bisa gak kita datengin Pemain Indonesia yang lain Dengan klub ini Sekalian gue ngecek juga kayak Kalo misalnya untuk tim Tanda kutip tim kecil ya Untuk ini Kita pakein transfernya yang fairly large Itu budgetnya bakal jadinya berapa Di awal gitu ya Jadi ini kita pake Kalo gak salah Sukota yang nama timnya Dan ini adalah timnya si Nyantobasna Center back Indonesia Jadi gue Ganti Ke Oh ini gue salah ya Harusnya gue starting budgetnya Tapi tadi gue fairly high itu Gue transfer frekuensinya Jadi Well ya sudah tidak apa-apa Kita bakal liat aja Intinya kita mau liat mainnya Jadi nanti kita liat ya Budgetnya bakal berapa nih Kira-kira Club Thailand Ini berarti di normal ya budgetnya Bukan di Yang fairly high Gue tadi lupa untuk switch Kesana Tapi berarti intinya adalah Di tim ini Kita udah punya satu nih Dari tiga pemain Indonesia Yang ada di PES 2020 Kalo Terence Puiri itu kan Udah balik ke Borneo FC kan Karena waktu itu juga Si Terence main di Liga Thailand kan Cuman Statusnya tuh pemain pinjaman Selama berapa Setengah musim terus musim gitu Jadi Dia udah balik ke Borneo FC Dan udah main untuk Borneo FC di Liga 1 lagi Di Indonesia Terus untuk Ryuji Yutomo juga Balik ke Indonesia Dan main untuk Kalo gak salah persedia Jakarta dia ya Jadi emang Udah gak ada mereka berdua di Liga Thailand Dan artinya udah gak ada di PES juga gitu ya Dan tentunya Buat kalian yang bertanya-tanya Egy Moana Fikri tuh gak ada di PES ya Karena PES itu kan gak punya lisensi Liga Polandia Ekstra kelasa Yang dipunyai itu FIFA Jadi Ya Liganya aja gak ada Timnya Layshae Gdans gak ada Jadi otomatis pemainnya Egy tuh gak ada Nanti kalo misalnya mau liat Egy Gue bakal bikin video Satu lagi mungkin Dimana kita ngeliat Egy di FIFA Kalo di FIFA tuh kalo gak salah Emang cuma Egy doang sih Pemain Indonesia Berkebangsa Indonesia yang ada disana Satu-satunya Oke jadi kita udah masuk ke menu master linknya ya Gue ngelot cepet aja Kita bakal langsung liat di tim info squad list Gue mau ngeliat Yanto Basna ya Ratingnya segala macem Tentunya dia bukan masuk ke starting 11 Oke jadi namanya dia Air Basna Kalo gak salah namanya tuh Yanto Rudolf Basna Jadi dia 24 tahun Timnya di Sukothai Dengan bisa liat ratingnya dia ya Ada beberapa yang udah oke sih Speednya 72 Acceleration 70 Jump sama Fishing Otaknya juga udah di atas 70 ya Lumayan oke 24 tahun dia 180 cm Gue gak tau itu bener tau gak tinggi badan dia Tapi ya mukanya pun juga sayangnya masih generic Jadi gak ada real face untuk Pemain Indonesia yang satu ini Terus dia rating segini ya Menurut gue Ya lumayan wajar sih 57 Kayak pemain Indonesia mungkin Kalo yang beneran masuk ke Game Pass atau FIFA Ya ratingnya kisaran kayak 50-65 lah mentoknya gitu ya Dan kalian liat di kanan atas Budget kita cuma 500 ribu dolar Salari budgetnya cuma 330 330 dolar Udah Gak pake ribu gak pake apa Oke jadi ini gue langsung kasih liat kalian Ini adalah nama yang tadi gue bilang Lumayan aneh bisa ada di Pass Ezra Walian Gue gak tau sih kenapa bisa dia ada di Pass ya Mungkin karena dia pernah main di Salatu klub R Divisi atau gimana Soalnya saat ini kan dia main untuk Kalo gak salah dia tuh baru aja sign kontrak Sama Salatu Klub Indonesia ya Pak SMA Kasar kalo gak salah dong Sorry kalo misalnya gue salah nih Sorry banget jujur Gue agak gak tau Klub-klub Indo soalnya Tapi kemarin gue Soalnya gue follow Instagramnya Ezra Walian Dan gue tau dia tuh emang abis Sign kontrak sama Salatu Klub Jadi ini gue searchnya dari Pemain-main yang National Team Indonesia ya Di Pass Ada banyak sebenernya Cuman tuh kalo gak salah pemain generic semua Jadi yang beneran ini dia Ezra Walian Jadi beneran ada dia Dan statusnya adalah free agent Rating 62 Ini menarik banget menurut gue sih Karena Kalo misalnya untuk Iqbo Nevo Udah tua 34 tahun nih Kalo gak salah dia center back juga Anyway ini dia Gue harus liat kalian Dia main untuk Klub Thailand PT Terayong namanya Di Toyota Thai League Punya playing style The Destroyer Untuk Ezra Walian Dia itu free agent Yang artinya gak punya klub Dan usianya masih 22 tahun Rating 62 Ini sih Untuk ukuran pemain Eropa aja nih Oke loh Meskipun ya Gue tau sih Ezra Walian Gak pure Murni 100% Pemain Indonesia Ini gue lagi coba untuk datengin Tapi Well Karena budget kita Salarynya cuma 330 Jadi memang gak bakal bisa gitu loh Gue juga gak tau nih Gimana caranya Kalo misalnya di Viva itu kan Bisa di adjust kan Jadi kayak transfer budget tuh Bisa dikecilin Untuk naikin salary budgetnya Tapi untuk di pass Kayaknya gak bisa tuh Soal kayak gitu Ini kalo misalnya di Viva Kita bisa tetep datengin Karena salary budgetnya masih Terlalu kecil Tapi transfer budgetnya Cukup gitu loh Kalo misalnya kita geser Tapi ini kayaknya gak bisa memang Nah jadi kalo misalnya Ezra Walian tuh Kita tinggal Negosiasi langsung sama dianya Tentunya Gak ada klubnya Karena emang dia Statusnya Gak ada klub saat ini Di pass gitu kan Kalo misalnya kalian tau Alesannya Boleh komen di bawah ya Karena jujur gue penasaran Kenapa bisa Ezra Walian masuk ke pass Gue gak ngerti kenapa sih Jujur Nah ini tadi gue bilang menarik Kenapa? Karena Kalo misalnya Iqbo Nevo Sama Yanto Basna Kalo Yanto Basna masih mungkin Ya lumayan oke lah 24 tahun soalnya kan Tapi untuk Iqbo Nevo Gue jujur gak tertarik Untuk datengin dia Di series master league gue Yang manapun Karena Ya I mean like 34 tahun gitu loh Kayak buat apa Udah tua gitu kan Terus kayak ujung-ujung Kalo gue paksain pun Ya gak bakalan main juga gitu kan Karena pasti kalah saing Sama center back yang lain Nah tapi kalo misalnya Ezra Walian Ini Bagus dia Untuk ukuran main Eropa aja tuh Rating 62 Di usia 22 tahun tuh not bad gitu loh Meskipun ya memang ada banyak yang lebih bagus Tapi menurut gue Bisa jadi opsi gitu Tapi gue Gak bakal datengin dia di inter master league Karena balik lagi Alasannya Sama seperti Kenapa gue gak mau datengin Pemain-main Indonesia Waktu itu kalo misalnya gue main Krimot FIFA Contohnya kayak misalnya Egy Sebenernya bisa aja gue bawa ke semua series Krimot gue Tapi kenapa gue gak bawa Saat gue mainin tim gede Karena memang Gak realistis Satu dan yang kedua Gak bakalan penjem terbang Sayang Gitu Jadi untuk inter gue Kayaknya gak bakal Mungkin datengin Ezra Walian Tapi Gue sangat tertarik Dan gue membuka kesempatan Untuk nanti kalo kita Misalnya udah masuk ke series master league kedua Tergantung timnya apa Misalnya kita pake tim yang Lebih kecil dari inter Karena inter tuh kan tim gede banget kan Di Italia Jadi kayak Agak gak mungkin gitu loh Untuk Inter datengin Seorang Ezra Walian gitu Tapi Gue Kayaknya gue bisa pastiin Gue bakal datengin dia Entah di salah satu series Master league tahun ini Apapun itu Gue gak tau jujur Masih sekarang Karena ya gue masih Gak ada ide apapun Buat series master league Selanjutnya setelah inter Kita bakal fokus dulu Karena inter pun masih bermula Jadi kita harus fokus disitu dulu Tapi Intinya adalah Ezra Walian tuh Satu yang gue suka Karena dia juga Mukanya itu Itu generic face Maksudnya itu bukan Scan face atau apapun Tapi mirip Sama muka dia di real life Menurut gue tuh lumayan mirip sih Jadi Ya itu Itu bikin jadi kayak Kita bisa anggap dia Punya real face Meskipun Ya Sebenernya gak Gitu Jadi Mungkin nanti kita bisa Datangin dia ya Di series master league selanjutnya Tapi ya Pokoknya intinya Video ini emang Gue cuman pengen ngecek aja Pemain Indonesia yang ada di PES Dan Ternyata Ya cukup Bagus sih Bisa ada Ezra Walian Tiba-tiba ya Dan ini Gue ngerasa juga Kayak orang-orang Indonesia yang main PES Pasti bakal pake dia banget sih Overuse banget nih Pemain pasti nih Gue gak tau Mesti kayak kalo misalnya di PES tuh ada Sistem Potensial Atau Apa Kayak mentok atas ratingnya Kalo misalnya dilatih gimana Gue gak ngerti sih Cuman Ya Bukan gak mungkin dia bisa kayak berkembang Karena masih muda gitu kan Jadi kayak mungkinnya dia bisa berkembang Ini untuk Iqbo Nevo ya Misalnya dia 34 tahun Dan rating Ratingnya pun cuma 63 gitu Jadi kayak Ya gak bakal kemana-mana gitu kan Iqbo Nevo Sedangkan si Ezra Walian tuh Ratingnya lebih rendah 1 dari Iqbo Nevo Tapi usianya Lebih muda 12 tahun bayangin Terus dia kalo gak salah Tadi ntar kita bakal liat ya Kalo gak salah Dia punya playing style tuh Goal pocar atau apa gitu Dan dia punya posisi Si Ezra tuh Center forward ya Terus ngomong-ngomong soal Ezra Ini masalah dia Kalian tau kan ya Kemarin dia sempet Mau main buat timnas Indonesia Tapi gak bisa Karena ada masalah apa sih Surat-menyuratnya Atau apapun itu Gue gak ngerti sekarang tuh Kelanjutannya gimana Tuh liat ya mukanya Mukanya tuh mirip banget loh Gak mirip banget sih Tapi lumayan lah Kayak Ya kita bisa tau Itu Ezra gitu loh Kalo misalnya kita Cuman ngeliat dia di lapangan Rambutnya menurut gue Lumayan tuh Yang kayak kelimis ke belakang Terus kayak dari Bentuk mukanya sih ya Yang mirip ya Mungkin Matanya sama hidungnya Gak terlalu Tapi bentuk mukanya tuh Kayak emang Yaudah nih Mirip Ezra 185 cm Untuk master deck selanjutnya deh Gue gak mau datengin di Inter Ntar mungkin untuk master deck selanjutnya Ya kita bisa Ya dan Yato Basna pun juga Menurut gue bisa jadi opsi sih Jadi kayak Dari antara 3 main Indonesia Yang ada di PAS tahun ini Ikbo Nevo gue coret Karena udah tua Gue Membuka diri untuk datengin Yato Basna Atau Ezra Walian Tapi yaudah nanti Sabar aja gitu Karena ini sekarang Kita masih harus fokus sama Inter dulu Dan Baru ntar kalo misalnya kita lanjut Ke tim yang lebih kecil Entah sih bakal lanjut ke tim yang lebih kecil atau enggak Gak tau liat nanti Tapi intinya Mungkin kita bakal datengin Dan semoga aja Gue gak tau sih Maksudnya kayak Si Ezra itu kan sekarang udah sign kontrak sama PSM nih Bisa aja nanti Ada di live update Tertentu dari PAS Yang dia ilang Gue gak tau sih Kalian boleh komen Di bawah soal itu ya Ada gak kemungkinan Ezra Walian ini Ilang dari PAS Karena dia baru aja sign kontrak Sama satu klub Indonesia Gitu ya Kalo misalnya memang ada Ya mungkin Harus kita datengin di Inter Daripada dia ilang Terus kita gak ada kesempatan Buat pake dia di PAS tahun ini Sama sekali Ya jadi itu Satunya Kemungkinan Dimana gue bakal datengin Ezra Walian di Inter Kalo misalnya Memang ternyata Dia bakal ilang dari Databasenya PAS Di live update selanjutnya Soalnya setau gue tuh Baru banget deh Gak ada sebulan kayaknya Dia sign kontrak sama klub Indonesia Gitu Jadi Tolong komen di bawah Gue butuh pencerahan soal ini Dan Ya kayaknya itu aja dari gue sih Balik lagi ya tadi Kalo misalnya kalian mau Gue ngeliat Egy Karena Egy kan sebenernya udah di Viva 19 kan Jadi udah dari tahun lalu Di game Viva Tapi tahun ini adalah tahun kedua dia Gue mungkin ntar bakal lebih ke Membandingkan rating dia Dari tahun lalu ke tahun ini Gitu kan misalnya kalian mau kan Bola komen di bawah Gue bakal bikin video di Viva 20 Pastinya karena gue masih punya Waktu Cukup banyak tuh Di trial yang 10 jam yang gue dapet Dari EA Access Untuk mainin game Viva 20 Sebelum rilis tanggal 24 September Oke jadi itu aja dari gue Dan kalian silahkan menikmati Semua konten yang Ada di channel CJM Gue lagi bener-bener rajin banget Nge-upload video Kontennya banyak Konten PES Konten Master League Terus ada Viva 20 Bahkan Keren muat Viva 19 aja Bersama 1860 Munich Tim kasta ketiga di Jerman Masih kita jalanin Jadi Gue bener-bener bakal gaspol Dan gue mengucapkan terima kasih banget Buat support kalian Selama ini Kayak Ini sedikit ngomong aja Di belakang ya Kayak gue Belakangan kayak baru menyadari Bahwa angka kita tuh Udah semakin dekat 100 ribu Ini udah mau 95 ribu gitu Kayak Bener-bener 100 ribu tuh Bakal jadi titik Apa ya Kayak milestone besar Pertama kita gitu Kayak Gue dulu nyentuh 100 subscribers Itu udah seneng banget Kalian kalo cari di Youtube Videonya CJM 100 subscribers Pasti masih nemu Itu Itu menunjukkan bahwa Ya Gue tuh bener-bener Orang yang kayak dari nol Gue Gue mau bangun channel itu Dari nol banget Dan gue ngebangun itu sendiri Dari awal Dari nol subscribers 100 subscribers 1000 10.000 50.000 Sampai sekarang Gue masih sendiri ngejalaninnya Dan menurut gue Apa ya Kayak Itu yang Itu yang menunjukkan bahwa Memang ya ini Content creator di Youtube Itu yang membedakan Gue Sama orang-orang yang mungkin Bergerak di bidang kreatif Atau di bidang industri Perfilman Di TV nasional Atau gimana Beda Kayak Youtube itu Apa yang bikin Content creator beda Adalah karena Ya kebanyakan Memang cuman kayak gue Contohnya simple Youtuber terbesar Di dunia saat ini PewDiePie Mungkin memang sekarang Dia punya editor Segala macem ya Tapi awal-awal Dia tuh sendiri gitu Dan itu yang menurut gue Menyebabkan kayak Kemarin pas Ini Ini sorry banget ya Di akhir video Jadi melancangin banget Omongannya Tapi ya gak apa-apa Ya sedikit Itu yang menjawabkan Kemarin pas PewDiePie Lagi kejar-kejaran Subscriber Sama T-Series Ya orang-orang tuh Kebanyakan semuanya Dukung PewDiePie Karena Menurut mereka Dan termasuk Menurut pendapat pribadi gue Juga sama PewDiePie itu Mewakili Ya content creator Yang seharusnya Ada di Youtube Orang sendiri T-Series itu Organisasi kan Kayak kita gak tau Berapa ratus orang tuh Yang ada di balik layar T-Series untuk Ngebikin video setiap harinya Sedangkan PewDiePie itu Cuma sendiri Gitu Kayak dia bikin content sendiri Ada bahkan sekarang pun Gue tau dia Meskipun punya editor Tapi beberapa kali Dia suka ngedit videonya sendiri Gitu Jadi Menurut gue tuh Itu yang ngebedain Youtube Sama TV Dan Ya gue Cukup bangga Gue bisa nyampe disini sekarang Dengan content yang gue punya Yang kalian tau Sangat-sangat Segmented Kayak bola aja tuh Udah sempit Misalnya gue bikin content bola Di Indonesia tuh udah sempit banget Udah kecil Ditambah lagi gue bikinnya Game bola lagi Terus game bolanya Pes sama FIFA Di saat mungkin di Indonesia Ada orang-orang yang misalnya Main FM Football Manager Dan ada orang-orang yang main game lain Gitu kan Jadi Pokoknya gue ngecampe Terima kasih banget buat kalian semua Dan Ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan nanti sampai jumpa di video Dimana gue ngebahas Egy di FIFA 20 Oke Jadi Gue Bener-bener Kayak lagi Gue tuh Sekarang tuh masih kayak di titik Dimana gue Setengah sadar Dan setengah gak sadar Kayak Setiap kali gue ngeliat angka Jumlah subscribers gue Gue tuh kayak Hah Iya 94.000 Oh 94 Tapi kayak Di selain Hah gila 94 Berarti bentar lagi 100.000 Gitu loh Kayak Aduh gue gak bisa jelasin jujur sekarang Tapi Ya kalian yang mengerti Mengertilah Oke Thank you banget Jadi itu Itu dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Aku Tak berubah Tak berubah Tak berubah Kini Kunya cinta Yang terindah Untukmu Ku Tak berubah Tak berubah Yakinkan hati Cintaku Kini Cinta yang terbaik Tak berubah Tak berubah